Intro Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasak Roma 10 berkata, iman itu timbul, itu ketika engkau mendengar, mendengar, dan mendengar firman Kristus Dan Tuhan berkata, aku datang untuk menjelaskan orang-orang Shalom CSD Church, sukat cita besar anda boleh beribadah bersama kami 20.23 tahun Kasih Karunia, Lukas 1 ayat 30, kata malaikat itu kepadanya Jangan tak lupa, hai Maria, sebab engkau berholeh Kasih Karunia di hadapan Allah Kiranya Tuhan mengenapkan semua rencananya, di generasi kami, sampai tuntas Let the grace of God be upon us Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa, dan kemuliaan Sampai selamanya Amin Shalom, mari bersama melihat News Gereja CST Ibadah Minggu Onsite Gereja adalah pada setiap jam 1 petang Dan sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan pasta cu Jemaat juga boleh mengikuti ibadah secara online di Youtube Gereja Anak-anak juga boleh mengikuti sunny school online di Youtube Gereja setiap minggu Pemberian secara online juga boleh dibankin di nomorkan Gereja yang tertera Ikuti juga media sosial Gereja di Facebook, Instagram, Youtube, dan TikTok Sekian News Gereja, Tuhan Yesus memberkati Layaklah Tuhan Hanya kau saja yang layak Tuhan Oh, tujuh kepada Mari angkat kedua tanganku di hadapan Tuhan Semoga kau adalah layak Tuhan Layak disembah Oh, layak disembah Yesus! Laki-laki sembah Haleluya Kau layak di sembah Engkau layak dipuci Engkau layak terima hormat Glory Terima kasih Tuhan Haleluya Tuhan Betapa hati kami bersyukur Bapak Bahwasannya kasih setia-Mu Tuhan Ya dan amin dalam hidup kami Bahkan hari ini kami memperingati Tuhan kemerdekaan Indonesia Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka Kami anak Tuhan juga Sudah merdeka ya Bapak Kami bersyukur untuk kemerdekaan Untuk yang namanya Pengampunan dosa Atas hidup kami Terima kasih Bapak di sorga Biarlah firmanmu hari ini yang kami dengar Akan seperti benih yang tertanam di tanah yang subur Tuhan Aba berdoa di dalam nama Yesus Kuasai semua pikiran dan hati setiap kami Ketika kami ada di tempat ini Kami percaya sekali lagi Tidak ada yang kebetulan Tuhan punya rencana atas hidup setiap kami Urapi jemaatmu Tuhan umatmu Kami akan mendengar firmanmu Kami minta roh pengertian turun Roh pengertian Roh lembut Turun ya Bapak Sehingga ketika kami ada di tempat ini Kami mengalami perjumpaan pribadi Dengan Yesus Juru selamat Azaib kami Terima kasih Bapak di sorga Roh kudus beracara di tengah-tengah kami Bekerjalah lebih dari apa yang kami pikirkan Bahkan saat firmanmu disampaikan Rohmu bekerja Lebih dari yang kami pikirkan Nyatakan tanda azaib dan mujizat Di tempat ini ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Mari semua omat Tuhan yang diberkati Dengan kuat katakan Amin Haleluya Bawa turun deh Bawa turun deh Haleluya Saya ucapkan shalom Boleh katakan kanan kiri shalom Haleluya Ya Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita hari ini Boleh bersama dengan saya Saudara kepalkan tangan saudara Angkat tinggi-tinggi Kita mau cakap merdeka tiga kali boleh Satu, dua, tiga Mudah tiga Mudah tiga Mudah tiga Tuhan semangat Kalau orang dilepaskan dan mengalami kemerdekaan Saya percaya saudara Kuat semangatnya lebih dari ini Betul tak? Siapa yang saudara pernah mengalami mujizat dalam hidupmu Saya percaya engkau tidak berkata Tuhan baik Tuhan baik Tuhan baik Enggak Tapi saudara pasti semangat berkata Tuhan baik Betul? Jom kita bangkit berdiri Cari kawan dua-dua orang Ayo Saya mau si rindu saudara Coba tengok kawan di hadapanmu Siapa lebih semangat Siap-siap ya Katakan tiga kali Merdeka-merdeka Satu Dua Tiga Merdeka 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 Saya berdoa Dan saya percaya Bahwa kita umat Tuhan Juga pasti Merdeka Betul? Tetapi Apa yang sering kali tanpa kita sadari Kita perlu juga merenungkan Benarkah sampai hari ini Kita juga sudah merdeka Tajuk yang saya mau bagi buat kita Yaitu Sekali merdeka Tetap merdeka Katakan kanan kiri Jiran saudara Sekali merdeka Tetap merdeka Sekali ikut Yesus Tetap ikut Yesus Ada amin Sekali cinta Tuhan Harus tetap cinta Tuhan Sekali setia Harus tetap setia Setia kudus Hidup kudus Hidup benar Sekali hidup benar Harus hidup benar Amin 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 Ada kurang amin ya Ada amin Amin Memang saya percaya Yang namanya menjaga sebuah Kekonsistenan Bukan hal yang mudah Tetapi percayalah Ketika Anda Bersama roh kudus Anda dan saya Akan Dipermudahkan Saudara proklamasi Kemerdekaan Indonesia Itu adalah puncak Dari sebuah Penjajahan yang panjang Sedikit kilas balik Khususnya bangsa Indonesia Anda-anda yang dari Indonesia Kurang lebih 100 tahun lebih Saudara ya Indonesia Dijajah Dan selepas itu Adanya Sebuah keberanian Hari itu Dinaikkanlah Atau diumumkannya Yang namanya Proklamasi Betul? Dan proklamasi Kemerdekaan Indonesia pun Hari itu Masih tetap di Dirong-rong Bahasanya Yaitu Masih tetap Dijabar Masih tetap Mengalami Ada banyak Perjuangan Demi perjuangan Betul saudara? Dan Hari itu Kalau saudara Masih ingat Ada yang namanya Sebuah statement Merdeka atau mati Betul? Itu adalah Sebuah slogan Yang sangat serius Hari itu Untuk apa? Sekalipun Sudah diproklamasikan Kemerdekaan Tetapi masih saja Ada banyak bangsa Yang mau merebut Kemerdekaan Sehingga hari-hari itu Khususnya masa itu Untuk mempertahankan Kemerdekaan Slogan ini muncul Merdeka atau mati Kalau jumpa orang Ya Kadang-kadang sesama Mata Wajah mirip Indonesia Tapi Jangan-jangan Dia juga lawan Makanya Dia memakai Yang namanya Slogan atau statement Merdeka atau mati Betul? Yang ingat sejarah saja Yang ingat Jadi hari itu Statement ini Apa ya? Sakral Begitu sangat serius Saudara Dan saya mau berkata Kita di dalam Kristus Juga harus sama Selepas Anda Dan saya Mengaku Yesus Dengan mulut Dan menerima Yesus Bahkan Anda Yang sudah dibaptis Siapa sampai hari ini Anda belum dibaptis Cepat dibaptis Amen Anda yang sudah dibaptis Saya percaya Kita-kita juga Memiliki tugas Yaitu apa Saudara? Mempertahankan Ke Kemerdekaan kita Anda dan saya Memang Kita sudah Menerima Yesus Dan Yesus Menebus dosa kita Tetapi Kita masih hidup Di dunia Ada bahagian kita Yang kita harus kerjakan Sehingga Paulus berkata Kerjakan Kerjakan Keselamatanmu Kalau Anda dan saya Kita sudah Menerima Keselamatan Paulus memberikan Satu perintah Selama kita Masih hidup Kerjakan Keselamatanmu Coba Kanan-kiri Kerjakan Keselamatanmu Brother Kerjakan Keselamatanmu Sister Haleluya Haleluya Kenapa Kenapa saudara Karena Keselamatan Kita Itu akan Bisa Sekali lagi Direbut Oleh iblis Oleh karena itu Saya berdoa Biar tajuk ini Benar-benar juga Engkau tangkap Dalam roh Sekali merdeka Tetap Merdeka Ada amin Sekali kita Merdeka Sudah ditebus Darah Yesus Di dalam Tuhan Apapun Perjalanan Iman saudara Engkau Digoda Dijabar Dengan Handsomenya Boy lah Dengan Prettynya Perempuan Atau Duit yang Banyak Engkau Harus Berani Berkata Sekali Yesus Tetap Yesus Ada amin Aminnya Kurang semangat Di depan sini Saya tengok Warna merah Memenuhi tempat ini Warna merah Itu tanda Tapi suara Kurang berani Boleh saudara Cakap Amin Amin Wajah-wajah Yang ada disini Ketika Seandainya pun Anda Menemukan Atau Ditemukan Atau Tertemukan Sebuah godaan Tetaplah Berkata Sekali Yesus Tetap Yesus Kenapa Ini penting Sebab Sekali lagi Sekalipun Kemerdekaan Indonesia Sudah diumumkan Masih banyak Perjuangan Demi perjuangan Saya tidak perlu Daftarkan Tetapi Ayat ini Saya berdoa Akan benar-benar Kita resapi Dalam Yohanes 8 Ayat 36 Mari Kita baca 2-3 Sudah Baca kuat 2-3 Jadi apabila Jadi apabila Anak itu Memerdekakan Kamu Siapa yang Memerdekakan Kita Anak itu Yesus Sendiri Kamu pun Benar Saudara Sekali lagi Anda dan Saya Jangan Mau Ditipu Oleh Iblis 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 Senang saja Dia menipu Dia berkata Ketika mungkin Kau jauh dari Tuhan Iblis Sering memberikan Yang namanya Apa Benih perkataan Bohong Iblis Berkata Ayy kau tak layak Ayy kau tak Mampu Ayy kamu Tidak begini Tidak begitu Ayy kau Jangan salah Yesus Sudah menolak Engkau Yesus Tidak sayang Engkau Saya mau berkata Saudara Dengar ya Perhatikan Saya minta perhatian Saudara Sekalipun Engkau Jauh dari Tuhan Kalau engkau Hari ini Mau kembali Ke Tuhan Yesus Pasti akan Merima Engkau Katakan Amin Katakan Amin Kata Ayat ini Berkata Jadi apabila Anak itu Memerdekakan Kamu Ingat Yang Memerdekakan Anda Dan saya Bukan Bapak Ibu Saudara Tapi Yesus Dan Dikatakan Karena Yesus Yang Memerdekakan Kita Maka Kamu Kita Benar Benar Merdeka Ada Amin Salam Kanan Kiri Salam Kemerdekaan Yesus Saudara Semua Kita Kita harus Yakin Kita Merdeka Ada Amin Kita Merdeka Ada Amin Kita Merdeka Ada Amin Merdeka Dari Belenggu Dosa Merdeka Dari Semua Tuduhan Iblis Merdeka Dari Semua Dakwaan Yang Iblis Kerjakan Merdeka Engkau Harus Yakin Itu Dan ketika Kita sudah Merdeka Apa bagian Kita Mari buka Galatia 5 Ayat 13 Mari kita baca Bersama-sama Dua Tiga Saudara Saudara Memang Kamu Telah Dipanggil Untuk Tetapi Janganlah Kamu Mempergunakan Kemerdekaan Itu Sebagai Kesempatan Untuk Apa Untuk Kehidupan Dalam Dosa Melainkan Layanilah Seorang Akan Yang Lain Oleh Yes Alkitab Jelas Berkata Jangan Kita sudah Dipanggil Merdeka Tapi Jangan Jangan Gunakan Kemerdekaan Itu Jaminan Kemerdekaan Itu Untuk Kesempatan Kita Hidup Dalam Dosa Haleluya Haleluya Saya suka Terjemahan NAC Dia berkata Mengenai Tapi Jangan Mempergunakan Dia berkata But Do not Use Your Freedom To Indulge The Flash Apa Itu Maksudnya Jangan Pakai Kemerdekaan Itu Untuk Memanjakan Memanjakan Daging Hati-hati Saya Kamu sudah Kristen Saya Sampai Cucu Cucu Saya Sudah Kristen Yes Saya Dari lahir Baru bunyi Oe Oe Kristen Langsung I see Kristen Iya kan Semua Keluarga Kami Kristen Tapi Hati-hati Saudara Ini ayat Ini ingatkan Yes Memang Kita Telah Dipanggil Untuk Merdeka Tapi Jangan Jangan Apa Mempergunakan Kemerdekaan Itu Untuk Kesempatan Dalam Dosa Itu Sama Dengan Apa Jangan Memanjakan Daging Coba Belai Kanan Kiri Katakan Jangan Buat Daging Menyaman Haleluya Kuatlah Cakap Haleluya Macam Saya Haleluya Haleluya Ada Amen Saudara Kita Sama-sama Bergumul Bukan Hanya Anda Saja Saya Juga Bergumul Katakan Kanan Kiri You And Me Same Katakan You And Me Sama-sama Saya Juga Haleluya Jadi Sekali Lagi Sangat Jelas Bahwa Tuhan Mau Kita Mempertahankan Kemerdekaan Kita Nah Persoalannya Adalah Bagaimana Kita Mempertahankan Kemerdekaan Itu Di Dalam Tuhan Sebab Apa Karena Kita Suka Atau Tidak Hidup Itu Pemerangan Katakan Pemerangan Bah Perjuangan Ya Makanya Kalau Saudara Ingat Warna Merah Itu Tanda Berani Jadi Harus Berani Berju Jadi Jangan Ada Yang Namanya Jabaran Hidup Tekanan Hidup Jangan Ada Yang Lari Hadapi Dengan Berani Katakan Amen Yes Oke Saya Berikan Tips Bukan Hanya Tips Tapi Ini Kunci Penting Senang Saja Kuncinya Bagaimana Anda Medan Saya Bisa Kita Mempertahankan Kemerdekaan Oke Boleh Klik Hidup Kita Harus Ada Adakah Prajurit Pergi Kemedan Perang Dia Bawa Tembak Tembakan Atau Senjata Air Siapa Pernah Pergi Ke Thailand Kalau Thailand Ada Satu Momen Khusus Mereka Ada Perayaan Perayaan Apa Itu Saya Lupa Ya Tapi Mereka Punya Yang Namanya Satu Budaya Kebiasaan Mereka Apa Dia pakai Watergun Dia hanya pakai Pistol Tembakan Tapi Isi Air Gitu Ya Sudah Saya tanya Kalau Seandainya Seorang Prajurit Dia pergi Kemedan Perang Prajurit Ini Bawa Tembak Tembakan Air Dia menang Perang Kak I Pasti Soalan Ini Ditanya Kalah Kan Saudara Halo Kalah Tak Jadi Kalau Anda Dan Saya Kita Masuk Di Dalam Sebuah Peperangan Ingat Saudara Lepas Anda Dan Saya Terima Yesus Ingat Anda Dan Saya Itu Sudah Langsung Otomatik Jadi Target Iblis Ngeri Ngeri Kali Pasti Seram Tanya Kanan Kiri Kau Takut Gabah Macam Wajahnya Langsung Jadi Serius Jadi Senyum Senyum Tadi Langsung Saudara Anda Suka Tidak Suka Karena Iblis Sudah Hilang Kemuliaannya Dan Kemuliaan Yang Tuhan Beri Sekarang Diberi Kepada Anda Dan Saya Saudara Jangan Salah Hidup Hidup Itu Seringkali Akan Membuat Jeles Iblis Ketika Engkau Apalagi Dengar Anda Yang Punya Senjata Saya Berbicara Senjata Bukan Darat Dan Daging Bukan Secara Jasmani Tetapi Senjata Dalam Roh Kenapa Saudara Karena Ketika Dalam Roh Anda Terdeteksi Oleh Iblis Orang Itu Ada Senjata Saudara Percayalah Iblis Iblis Itu kan Roh Betul Engkak Saudara Saudara Engkak Perlu Namanya Hat Tuh Pretend Tau Pretend Saya Ada Senjata Padahal Dalam Roh Tidak Ada Yang Tersembunyi Anda Ada Atau Tidak Itu Sangat Nampak Ketika Anda Dan Saya Dalam Medan Peperangan Roma 6 Ayat 13 Berkata Dan Janganlah Kamu Menyerahkan Anggota Anggota Tubuhmu Kepada Dosa Untuk Dipakai Sebagai Senjata Kelaliman Tetapi Serahkanlah Dirimu Kepada Allah Sebagai Orang-orang Yang dahulu Mati Tetapi Yang Sekarang Hidup Katakan Aku Sudah Hidup Disini Dikatakan Dulu Mati Sekarang Hidup Kita Hidup Dan Serahkanlah Anggota Tubuhmu Kepada Allah Untuk Menjadi Senjata Senjata Kebenaran Saudara Pertama Yaitu Apa Anda Harus Serahkan Hidupmu Bagi Tuhan Macam Mana Kita Punya Senjata Yang Tuhan Berikan Atau Senjata Di Jalan Roh Iblis Boleh Detek Kita Yang Pertama Serahkan Hidupmu Karena Senjata Ini Yang Boleh Berikan Hanya Yesus Katakan Yesus Tidak Ada Lagi Tuhan Tidak Ada Yang Namanya Nama Lain Yang Bisa Memberikan Senjata Hanya Yesus Dan Ini Hanya Secret Di Dalam Kehidupan Orang Kristen Orang Yang Percaya Di Luar Itu Tidak Ada Senjata Yang Memampukan Anda Dan Saya Kita Bertahan Dalam Kemerdekaan Kita Yang Kita Miliki Hari Ini Yaitu Hanya Di Dalam Yesus Pakai Senjata Yang Dipelengkapi Dengan Kuasa Allah 2 Korintus 10 4 Saya Minta Semua Kamu Wanita Baca 2 3 Karena Senjata Kami Dalam Penjuangan Itu Apa Bukanlah Senjata Duniawi Melainkan Senjata Yang Dipelengkapi Dengan Kuasa Allah Yang Sanggup Untuk Amin Apakah Senjata Ini Punya Kuasa Yes Senjata Yang Dikatakan Sanggup Meruntuhkan Benteng Benteng Keluarga Aku Belum Bercaya Tuhan Engkau Pakai Senjata Ini Sanggup Meruntuhkan Benteng Benteng Ada Amin Apakah Itu Ada Banyak Senjata Anda Boleh Buka Dalam Efesus 6 Tapi Saya Akan Mengenaikan Dua Senjata Yang Luar Biasa Yang Menurut Saya Saudara Harus Hidupi Semua Senjata Ajaib Tetapi Ingat Jangan Pernah Kita Lupa Yang Pertama Yaitu Apa Pedang Roh Firman Amin Siapa Diantara Saudara Masih hidup Dan Merenungkan Firman Sampai Hari Ini Yang Katakan Amin Yang Tidak Apa Bertobak Seja Dan Berubah Katakan Haleluya Yes Kenapa Pasto Firman Begitu Penting Mas Mur Ini Berkata Apa Yuk Buka Dua Tiga Baca Firman Pelita Pelita Katakan Pelita Terang Kenapa Tuhan Sudah Awal Awal Mengingatkan Hidup Di Dunia Kita Harus Punya Pelita Karena Dengar Saudara Kenapa Yesus Anak Allah Dari Sorga Menjelma Menjadi Manusia Dan Yesus Memberikan Sebetulnya Contoh Terbesar Dari Dirinya Karena Yesus Tahu Dunia Sudah Dikuasa Iblis Di Dunia Banyak Kegelapan Haleluya Haleluya Siapa Disini Yang Pernah Saudara Hidup Dan Mengalami Banyak Kegelapan Demi Kegelapan Disitulah Anda Harus Yakin Bahwa Hidup Kita Perlu Firman Katakan Amen Apapun Sesusah Apapun Hidupmu Kalau Ada Pelita Kenapa Dikatakan Pelita Coba Pernah Merenung Kenapa Firman Tidak Dikatakan Jadi Obor Saudara Tahu Abor Api Yang Besar Kenapa Saudara Karena Tuhan Suka Menuntun Kita Step By Step Tuhan Suka Menuntun Kita Langkah Demi Selangkah Ada Amen Ada Amen Kalau Engkau Mencari Tuhan Maka Pelita Itu Akan Menuntun Jalanmu Engkau Sedang Mencari Wajahnya Pelita Menuntun Jalanmu Mungkin Engkau Diizinkan Tuhan Berada Dalam Lembah Kelam Tetapi Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Engkau Sendiri Firman Itu Berkuasa Makanya Baca Firman Bagaimana Engkau Bisa Berdoa Bagaimana Engkau Bisa Menyembah Bagaimana Engkau Boleh Deklarasi Bagaimana Engkau Boleh Membuat Pengakuan Iman Kalau Di Dalam Hidup Kita Engkau Ada Firman Saudara Yang Terkasih Mari Kita Ambil Bagian Ini Sangat Serius Jangan Kita Puas Kristen Berpuluh Puluh Tahun Tetapi Jujur Seringkali Kita Meremehkan Firman Engkau Sapa Calkitam Engkau Masalah Katakan Kanan Kiri Katakan Kanan Kanan Kiri Katakan Berubah Ubah Kita Masih Hidup Di Dunia Kegelapan Bahkan Alkitab Berkata Hidup Akhir Zaman Akan Semakin Sukar Jelas Loh Saudara Tuhan Sudah Memberikan Penuntun Dalam Hidup Kita Hidup Akhir Zaman Semakin Sukar Makanya Perbanyak Pelita Dalam Hidup Ada Amin Amsal Berkata Karena Perintah Itu Pelita Dan Perhatikan Ajaran Itu Cahaya Dan Teguran Yang Mendidik Itu Apa Nih Perhatikan Tiga Warna Biru Apa Yang Dikapakan Pelita Itu Saudara Perintah Perintah Di dalam Alkitab Kita Ada Banyak Perintah Betul Nggak Saudara Salah Satu Perintah Yang Terkenal Yaitu Sepuluh Perintah Tuhan Semua Orang Percaya Semua Ingat Disini Ingat Semua Dari Perintah Pertama Sampai Sepuluh Saja Belum Perintah Yang Lain Sepuluh Perintah Tuhan Ingat Haleluya Masih Ingat Hanya Sedikit Saja Amin Kalau Kalau Lupa Baca Baca Di rumah Sepuluh Dulu Kita Hidupi Kadang Tidak Gampang Khususnya Saudara Coba Perhatikan Perintah Yang Kelima Apa Itu Luar biasa Kalau saya Ada candy Saya bagi candy Saudara Kenapa Perintah Itu Diletak Di Nomor Lima Saya Kadang Merenung Jadi Jembatan Empat Perintah Ke Atas Itu Perintah Berhubungan Manusia Dengan Allah Tapi Lima Sampai Seterusnya Berhubungan Dengan Sesama Kenapa Perintah Nomor Lima Diletak Di Tengah Hormati Bapak Ibu Apa Pentingnya Ada Yang Penting Sudah Tuh Tak Payahlah Di Hormati Hati Hati Saudara Kalau Itu Masuk Perintah Tuhan Berarti Itu Pen Kuat Kuat Ketakan Penting Garis Bawai Siapa Di Masih ada Bapak Dan Ibu Yang Masih hidup Jangan Sudah Meninggal Di Hormati Gak Usah Dihargai Yes Kenapa Masih Hidup Hormati Ada Amen Hari Hari Kebelakang Saya Menemukan Cukup Ramai Kadang Kadang Anak Anak Yang Tidak Bisa Menghormati Bapak Ibu Hati Hati Saudara Karena Itu Termasuk Dalam Perintah Perintah Tidak Boleh Dicincai Iya Atau Tidak Boleh Ya Ya Duit Just Duit Terus Yang kedua Ini penting Ajaran Itu Cahaya Wow Siapa Disini Yang Suka Diajar Bukan Diajar Ya Diajarin Gitu Siapa Disini Suka Diajar Ya Suka Belajar Dan Alkitab Ini Berkata Apa Itu Cahaya Anda Anda Yang Suka Belajar Hati-hati Jangan-jangan Cahayamu Mulai Redup Harus Harus Suka Belajar Amin Belajar Banyak Hal Terus Ini Penting Bacalah Yang Terakhir Teguran Yang Teguran Yang Ternyata Apa Jalan Kehidupan Saudara Kalau Anda Dan saya Menerima Teguran Yang Mendidik Saya Mau berkata Itu Jalan Kehidupan Kadang-kadang Di hati Ini Panas Yes Itu Biasa Kenapa Karena Dagingmu Tidak Dimanjakan Masih ingat Tadi Kita Sudah Dimerdekakan Jangan Kita Mempergunakan Untuk Melakukan Dosa Dan Alkitab Salah Satu Terjemahan Berkata Macam Memanjakan Daging Ayo Saudara Mari Terima Belajar Terima Teguran Yang Mendidik Ada Amin Ada Amin Memang Tidak Mudah Kenapa Dia Memotong Menusu Mengkoncang Kesombongan Coba Sekarang Salam Kanan Kiri Jalanmu Katakan Sombong Dalam Dirimu Cabuk Dalam Nama Isus Dalam Nama Isus Saya Juga Kenapa Manusia Kita Masih Ada Benih Dikipas Sedikit Dikasih Sedikit Kayak Kayak Agak Kayak Lumayan Habis itu Agak Lebih Cantik Lebih Handsome Saya Percayalah Itu Angin Kesombongan Muncul Makanya Hanya Di Alkitab Berkata Selepas Salomo Hidup Sesudah Sebelum Dia Gak Ada Orang Seperti Dia Manusia Gak Kuat Saudara Dikasih Terlalu Salomo Ini Semua Dia Alami Betul Saudara Orang Paling Bijak Orang Paling Banyak Wanita Haleluya Lelaki Disini Gak Ada Bama Salomo Puji Tuh Apalagi Orang Paling Ternama Di Jamannya Gak Ada Peperangan Makanya Tuhan Pakai Salomo Membangun Baid Allah Di Di Jamannya Zaman Aman Zaman Aman Bahkan Zaman Kaya Raya Coba Bayangin Ya Emas Pun itu Macam Pasir Tuhan Gak Berharga Coba Bayangin Emas Siapa Disini Punya Timbunan Emas Pasti Mau ya Bukan Saudara Ya Tapi Maksudnya Apa Saya Percaya Gak Ada Yang Bisa Dibandingkan Dengan Salomo Berkata Wah Perapun Gak Laku Saudara Coba Bayangin Katakan Jadi Kalau Anda Sedikit Kaya Janganlah Sombong Sangat Ada Amin Kurang Kuat Amin Ya Gak Yakin Karena disini Masih Muncul Cucuk Cucuk Dalam Nama Yesus Kebas Amin Kita Perlu Firman Allah Firman Allah Yang Memerdekakan Kita Amin Firman Allah Yang Memutuskan Semua Belenggu Dalam Hidup Kita Firman Allah Itu Hidup Dan Berkuasa Saudara Makanya Kalau kita Hidup Melewati Kegelapan Harus Ada Pelita Harus Ada Firman Ini Ayat Saya Sangat Diberkati Mari Kita Baca Kenapa Kita Perlu Firman Kenapa Kita Perlu Perkataan Tuhan Boleh Next Sebab Apa Dua Tiga Baca Hidup Kami Adalah Hidup Karena Percaya Bukan Karena Saudara Apa Yang Kau Doakan Hari Ini Belum Dilihat Kan Belum Dilihat Kenapa Karena Belum Dapat Tapi Kita Berkata Hidup Dan Saya Adalah Hidup Karena Percaya Ada Amin Ada Amin Amin Percaya Dulu Itulah Iman Kalau Engkau Sudah Melihat Kemudian Percaya Itu Bukan Iman Mari Percaya Senjata Yang Kedua Yang Sangat Penting Hari Hari Ini Yaitu Apa Pujian Penyembahan Katakan Pujian Penyembahan Saudara Kemerdekaan Setiap Bangsa Itu Pasti Memiliki Puncak Yaitu Apa Proklamasi Betul Itu Kalau Di Bahasa Rohani Yaitu Deklarasi Betul Siapa Yang Di Antara Saudara Tidak Pena Buat Deklarasi Kalau Ada Masalah Saudara Diam Tertekan Ayo Belajar Deklarasi Boleh Jom Kita Practice Berdiri Haleluya Ayo Berdiri Dengan Cepat Cari Kawan Dua Dua Orang Cari Kawan Yang Tidak Biasa Yes Saya Suka Itu Supaya Kita Berkenalan Oke Dua Orang Saja Mix Coba Cari Kawan Yang Kurang Biasa Ayo Dengan Gerak Cepat Ayo Di Depan Sini Boleh Mix Di Belakang Di Belakang Boleh Mix Kedepan Ini Di Depan Di Depan Banyak Yang Belum Ada Kawannya Di Depan Ayo Jom Jom Mix Ini Udah Biasa Mix Yang Di Depan Jangan Yang Ayo Ayo Bergandang Tangan Pastikan Ada Kawannya Jangan Lonely Sudah Saya Minta Kita Dalam Berapa Saat Saja Ayo Kita Belajar Deklarasi Sudah Sama Sama Deklarasinya Deklarasi Apa Apa Saja Menjadi Kerinduan Di Hatimu Simple Saja Saya Kasih Contoh Oke Jangan Meeting Dulu Saya Kasih Contoh Contoh Seperti Ini Dalam Nama Yesus Aku Sehat Itu Deklarasi Mungkin Kau Lemah Secara Tubuh Tapi Engkau Mendeklarasikan Dan Engkau Berkata Aku Sehat Oke Itu Contoh Dalam Nama Yesus Aku Berkelimpahan Dalam Nama Yesus Aku Kuat Ketika Kau Lemah Sederhana Saja Oke Siap ya Hitungan ketiga Buah Kuat Kuat Dan Yakini Dengan Iman Ada Sesuatu Yang Terjadi Di Alam Roh Oke Satu Dua Tiga Yes Amen Amen Ayo Serius Serius Yes Amen Yes Amen Oke Stop Itu 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 Tadi Saya Betul Sekarang Kasih Deklarasi Orang yang ada Di hadapanmu Utarakan apa Pase Saya gak kenal Tuh Tak apa Ikut kata Tuhan Saja Di hatimu Yang penting Deklarasi Yang terbaik Atau mungkin Di antara Orang di hadapanmu Jadikan ini Moment Sesaat Saja Sebagai Kerinduan Anda boleh share Personal Kau rindu Sedang doa Sesuatu Boleh Nanti orang Di hadapanmu Deklarasi Untuk itu Seandainya Ada Kalau tidak Ayo Mulai Deklarasi Oke Hitungan ketiga Satu Dua Tiga Tuhan Memberkatimu Tuhan Mengurapimu Tuhan Menguatkanmu Tuhan Memakai Hidupmu Yes Yes Ayo Sudah Amen Katakan Amen Tercadi Dalam Dalam Nama Yesus Silahkan Duduk Saudara yang Berkasih Kenapa Kita perlu Baik itu Deklarasi Pujian Penyembahan Karena itu Sesuatu yang Keluar Darimu Ayo Ayo kita Baca Amsal 18 Ayat 21 Ini betapa Penting Sekali Mari baca Dua Tiga Hidup Dan mati Dikuasai Siapa Menggemakanya Akan Makan Adakah Saudara Berkata Turian Keluarlah Pisang Anda Di depan Pokok Delima Anda Cakap Apa Saudara Mangga Boleh Mangga 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 Terus Sorry Can't Kenapa Sesuatu Yang di dalam Akan Mengeluarkan Sesuai buah Alkitab Mengingatkan Hidup Dan mati Dikuasai Lidah Siapa Suka Menggemakanya Akan Memakan Buahnya Gemah Saya kasih Contoh Saya Temukan Saya Suka Boleh Next Bukleh Klik Klik Saudara Gemah Itu Siapa Di sini Pernah Satu Kali Saudara Pergi Ke Contoh Mungkin Ruangan Yang Kedap Suara Bukan Kedap Suara Dia Kayak Di Gua Atau Di Satu Tempat Yang Dia Itu Ada Kalau Suara Berkata Macam Ini Saya Panggil Nama Saya Betty Itu Otomatik Betty Betty Itu Gemah Boleh Paham Saudara Tuhan Mengajarkan Buat Kita Betapa Powerful Mulut Kita Apalagi Anda Dan Saya Setelah Keterima Yesus Makanya Jangan Sembarangan Nomong Ada Banyak Orang Suka Cakap Kalau Ada Tekanan Mati Aku Nah Itu Itu Hitungan Waktu Saja Hitungan Mungkin Minggu Bulan Tahun Sakit Sakit Kenapa Sesuai Yang Dia Ucapkan Nah Siapa Yang Sering Apalagi Ada Beberapa Mungkin Budaya Kalau Ngajar Anak Yang Namanya Tersebut Zuzu Pribadi Pribadi Tinggal Di Zuzu Boleh Keluar Hati Hati Loh Saudara Kalau Kita Ngajar Anak Mungkin Kita Lagi Hati Kita Lagi Boleh Nggak Kita Langsung Ubah Anak Ku Yang Azaib Ada Amen Boleh Mungkin Hatimu Lagi Panas Anak Ku Yang Pandai Boleh Saudara Jangan Diubah Jangan Pakai Maaf Kata Kebiasaan Dunia Disitu E Disitulah Dijawab E Habis Itu On fire Fire Yang Tak Baik Ya kan Saudara Mari Belajar Deklarasikan Apa Tekananmu Apa Masalahmu Apa Sakitmu Mungkin Pinggangmu Sakit Pinggangku Sehat Dalam Nama Yesus Boleh Apa Masalah Mungkin Kantong Saudara Ya kan Boleh Saya Ini Kalau Bulan Ini Kayaknya Agak Tipis Tipis Boleh Saudara Angkat Boleh Saudara Sekarang Ayo Kita Perkatakan Seringkali Kami Mengalami Ini Keajaiban Tuhan Sering Terjadi Oke Handphone Oke Internet Banking Boleh Angkat Sudah Satu Angkat 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 Siap Satu Dua Tiga Dalam Nama Yesus Berkat Tuhan Berkelimpahan Aku Naik Dan Bukan Turun Wallet Kau Tidak Akan Pernah Kering Tapi Wallet Kau Selalu Terisi Dalam Nama Yesus Aku Terima Kasih Karunia Amen Anda Yakin Anda Yakin Tapi Jangan Lupa Yakin Dan Kerja Keras Jangan Yakin Tidur Tidur Malas Pasti Sudah Doakan Wallet Saya Pastilah Ini Akan Datang Berkat Dan Saudara Santai Saja No Kerjakan Bagian Allah Akan Kerjakan Bagian Ada Amin Tapi Yang Saya Mau Tekankan Hari Ini Ayo Belajar Yang Namanya Pakai Kuasa Perkataan Perkataan Kita Ini Luar Biasa Hai Pawel Saudara Mas Mur 34 Berkata Siapakah Orang Yang Menyukai Hidup Ayo Kita Baca Yang Mengini Umur Panjang Untuk Menikmati Yang Baik Jagalah Apa Jagalah Lidahmu Terhadap Yang Zahat Dan Bibirmu Terhadap Ucapan Ucapan Yang Menipu Mari Belajar Jaga Perkataan Kita Kita Juga Jangan Sampai Ketika Dipakai Tuhan Jangan Mulut Kita Dipakai Untuk Berbohong Nah Besar Apa Bedanya Pasta Sama Bohong Tak Boleh Saudara Apapun Manusia Masalah Dalam Kehidupan Kita Manusia Ini Apa Masalahnya Putar Putar Itu Saja Betul Keuangan Ekonomi Keluarga Bisnes Gereja Apalagi Yang bergereja Jodoh Jomblo Itu Masalah Susah Jadi jodoh Apalagi Itu Saja Ayo Belajar Naikkan Kuasa Perkataan Tuhan Akan Membuat Mujizat Khususnya Hayo Belajar Menaikkan Pujian Penyembahan Amin Saudara Pakai Perkataan Kita Lebih Baik Menyembah Lebih Baik Memuji Kalau Engkau Berada Dalam Tekanan Kadang-kadang Sejujurnya Orang kita Dalam Tekanan Jiwa Kita Pun Sangat Sangat Berat Betul Lebih Bagus Engkau Nyembah Boleh 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 Ketika Engkau Nyembah Engkau Mengubah Atmosfer Yang ada Dimana Engkau Berada Engkau Nyembah Di rumah Atmosfer Rumahmu Berubah Engkau Nyembah Di gereja Atmosfer Di gereja Berubah Engkau Jumpa Jumpa Dengan Orang Marah Dalam Nama Yesus Nanti Orang Marah Dalam Rohmu Nyembah Darah Yesus Dalam Nama Yesus Penuh Penyembahan Di dalam Hidupmu Itu akan Transfer Orang Emosi Dia akan Semakin Lembut Kalau Jumpa Engkau Ada Amen Ada Amen Yes Di dalaman Kita Harus Hidup Dulu Itulah Makanya Dikatakan Keluarlah Sungai Air Kehidupan Akan Mengalir Kemanapun Dia pergi Saya memberikan Beberapa contoh Dengan cepat Saudara Saya sangat Diberkati Betapa Kuasa Pujian Penyembahan Itu ajaib Siapa Di antara Kita sudah Baca Paulus Dengan Silas Saudara Boleh baca Lengkap Di kisah Para Rasu 16 Tapi hari Itu Paulus Dan Silas Mereka Dipenjara Saudara Ayat ini Berkata Bahwa Kira-kira Tengah Malam Ketika Paulus Dan Silas Dipenjara Mereka Dipenjara Bukan Karena Kejahatan Tapi Mereka Dipenjara Karena Mengabarkan Injil Tuhan Tapi firman Tuhan Mencatat Tengok Saudara Ini Gambaran Dikatakan Hari itu Mereka Dipenjara Pun Tapi Mereka Berdoa Dan Menyanyikan Puji-pujian Kepada Allah Dan Orang Hukuman Lain Mendengar Berarti Suaranya Senyap Atau Kedengaran Karena Orang Lain Mendengar Bah Ada Kalanya Ada Kalanya Saudara Engkau Memang Perlu Memuji Tuhan Dengan Suara Kedengaran Tapi Ingat Hati-hati Motif Yang Yang Saya Maksudkan Adalah Karena Kadang-kadang Tekanan Di Dalam Memang Perlulah Engkau Memuji Menyembah Dengan Suara Kedengaran Boleh Tangkap Itu Saudara Dan Apa Yang Terjadi Ayo Baca Sama-sama E26 E23 Akan Tetapi Terjadi Apa Gempa Bumi Yang Hebat Sehingga Sendi-sendi Penjara Koya Dan Seketika Itu Juga Terbukalah Semua Pintu Dan Terlepas Saudara Tidak Tau Apalagi Sekali Lagi Yang Kau Hadapi Tapi Hari Ini Siapa Tau Tuhan Mau Menerobos Kebiasaan Gaya Hidup Saudara Naikkan Pujian Penyembahan Tuhan Tidak Perlu Mencari Suara Yang Harus Sesuai Kod No 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 Kalau Anda Worshid Boleh Kenapa Karena Anda Melaini Tuhan Tapi Di Depan Jemaat Betul Nggak Jadi Memang Kesinambungan Harmoni Itu Perlu Juga Tapi Kalau Anda Menyembah Untuk Dirimu Tidak Perlu Pusing Dengan Suara Cantik Suara Tidak Cantik Yang Penting Hatimu Cantik Katakan Amin Katakan Kanan Kiri Yang Penting Hatimu Cantik Yes Yang Penting Hatimu Cantik Semua Angkat Tangan Katakan Terima Kasih Tuhan Katakan Dari Hati Simple Saja Terima Kasih Tuhan Aku Mencintaimu Tuhan Aku Mengasihimu Tuhan Saudara Ketika Engkau Berada Di dalam Sebuah Tekanan Ayo Belajar Untuk Release Your Burden Mau Engkau Lepaskan Belajar Letakkan Ke Tuhan Dan Katakan Simple Terima Kasih Tuhan Dan Kalau Engkau Ingat Ada Lagu Lagu Naikkan Pujian Terima Kasih Tuhan Untuk Kasih Setiamu Gak Gak Usah Pusing Lagi Masalahmu Nanti Tuhan Yang Bereskan Anda Percaya Haleluya Boleh Cakap Yes 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 Pujian Penyembahan Sampai Belenggu Penjara Terbuka Apa yang Membelenggu Engkau Hari Ini Tekanan Apa Tapi Percaya Tuhan Sanggup Amin Contoh Kedua Yosafat Yosafat Hari Itu Dikepung Saudara Beberapa Minggu Kalau tidak Salah Beberapa Bulan Yang lain Kita Mendengar Pembelajaran Ini Yosafat Dikepung Yosafat Stress Yosafat Berada Dalam Tekanan Tetapi Apa Yosafat Buat Ini Ajaib Yosafat Mengambil Keputusan Yang Benar Dalam Merespon Rasa Takut Siapa Di antara Saudara Pernah Mengalami Takut Cemas Sesuatu Yang Sangat Menekan Tapi Yosafat Berkata Apa Ini Alkitab Berkata Apa Kita Baca Dua Tiga Yosafat Menjadi Takut Hari Itu Lalu Mengambil Keputusan Untuk Apa Yes Kalau Engkau Takut Kalau Engkau Cemas Kalau Engkau Tertekan Ambil Keputusan Mencari Tuhan Katakan Amen Katakan Amen Jangan Ambil Keputusan Cari Cari Solusi Duniawe Jom pergi Kelambik Jom pergi No Hati-hati Saudara Apalagi Keputusan Keputusan Yang Salah Itu Akan Membawa Kepada Jalan Yang Salah Mari Belajar Dan Hari Itu Saudara Apa Yang Yosua Lakukan Mencari Tuhan Dia Mencari Tuhan Ayat Itu Berkata Yosafat Berlutut Wajahnya Sampai Mukanya Ketanah Dan Dia Memimpin Seluruh Penduduk Di Yehuda Dan Yerusalem Juga Untuk Menyembah Tuhan Untuk Menyembah Jangan Komplek Menyembah Bukan Hanya Menyembah Ayat 19 Berkata Apa Menyanyikan Puji-pujian Hari Itu Dia Menaikkan Atau Membangkitkan Bani Korah Ini Bani Pujian Penyembahan Ayo Menaikkan Pujian Penyembahan Mereka Itu Berperang Tetapi Mereka Tidak Ada Solusi Apa Yang Mereka Buat Pujian Penyembahan Saja Saudara Stress Pujian Penyembahan Saja Haleluya Haleluya Pakai Bahasa Yang Kau Mengerti Naikkan Pujian Penyembahan Apalagi Dia Menyanyi Mereka Menyanyi Untuk Tuhan Memuji Untuk Tuhan Bersorak Sorel Menyanyikan Nyanyian Untuk Tuhan Next Ayat Yang Ke 21 22 Dan Yang Terjadi Apa Ayat 22 Kita Mau Baca Sama Sama 2 Eh Belum 2 3 Ketika Mereka Mulai Apa Bersorak Sorel Dan Menyanyikan Nyanyian Pujian Dibuat Tuhan Penghadangan Terhadap Bani Amon Dan Moab Dan Orang Orang Dari Pegunungan Feir Yang Hendak Menyerang Yehuda Sehingga Mereka Terpukul Saudara Boleh Kita Ganti Ayat 22 Kita Ganti Ketika Saya Boleh Mulai Bersorak Sorai Orang Bersorak Sorai Dia Senyap Senyap Suara Kuat Atau Senyap Saudara Kalau Ada Tekanan Saya Beberapa Kali Kasih Tips Cari Tempat Yang Aman Strategik Bersorak Hallelujah Boleh Aku Bercaya Aku Diberkati Aku Percaya Aku Sehat Aku Percaya Keluarga Aku Dipulihkan Aku Percaya Bisnesku Diberkati Aku Percaya Apapun Belajar Bersorak Kita Baca Ganti Kata Saya Dua Tiga Ketika Saya Mulai Bersorak Sorai Dan Menyanyikan Nyanyian Pujian Dibuat Tuhan Pemhadangan Terhadap Musuh Haleluya 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 Kurang semangat nih Kayaknya kurang yakin Beberapa saudara Karena belum mungkin Mengalami Tekanan Begitu Berat Jadi kadang-kadang Kurang mengerti Tak apa Saudara Simpan Dilubuk Hatimu Sampai Satu Waktu Tuhan Akan Mengingatkan Anda Ada Amin Ada Amin Yang kedua Atau contoh ketiga Daud Saudara tau ya Kecapi Daud Itu terkenal sekali Hari itu Daud Sudah dibawa Saul Raja Saul Ke istana Dan apa yang terjadi Karena roh Allah Sudah meninggalkan Saul Maka Iblis Yang sering Kali Mengganggu Si Saul Tapi ketika Apa yang terjadi Alkitab berkata Setiap kali Apabila roh yang Daripada Allah Itu Hingga pada Saul Maka Daud Mengambil Kecapi Dan Memainkannya Saul Merasa Lega Dan Nyaman Dan roh yang Jahat Itu Undur Daripadanya Saya Mau berkata Sebagaimana Daud Punya Kecapi Dalam Hidupnya Kiranya Anda Dan saya Punya Kecapi Dalam Hati Dan rohmu Ada Amen Ada Amen Ada Kecapi Ketika Engkau Menghadapi Masalah Apakah Yang keluar Itu Hanya Kecewa Yang keluar Hanya Hopeless Atau Yang keluar Sebuah Kedalaman Dengan Tuhan Bisakah Di tengah Masalah Di tengah Bada Engkau Berkata Hanya Dekat Alaku Rasa Tenang Hatiku Kaulah Steady Tapi Tapi Sekarang Dibuat Tenang Saudara Saya Mau berkata Tanpa Disari Itulah Kecapi Kecapi Di dalammu Siapa ketika Engkau Menghadapi Sesuatu Kok Mudah Sekali Panik Hari ini Minta Tuhan Biar ada Kecapi Dalam Hati Kita Ada Amen Ada Amen Pujian Pujian penyembahan Membuat sesuatu Yang berbeza Pujian penyembahan Itu seperti Deklarasi Bahkan itu Seperti apa Anda dan saya Hidup di bawah Langit yang terbuka Ayo kita Deklarasikan Ini ya Dua Tiga Aku hidup Di bawah Langit Terbuka Saat Penyembahan Selalu Keluar Dari Mulutku Ada Amen Ada Amen Tak kisah Seberapa Besar Madbadai Dalam Hidupmu Yang penting Keep Worship Him Satu Artikel Tadi Berkati Berkata Penyembahan Memindahkan Fokus kita Dari Masalah Kepada Pemecah Masalah Saudara mau Saudara mau Jadilah Pribadi Seperti ini Kenapa Karena Destinimu Dan destiny Saya Adalah Apa Ayat terakhir Saya mau kita baca Sama-sama Dua Tiga Tetapi Dalam Semuanya itu Apa ya Kejap Dalam semua Apa Dalam Semua itu Yaitu Semua Proses Dalam Semua Proses Katakan Semua Proses Kita Lanjutkan Kita Lebih Dari Pada Orang Orang Yang Oleh Dia Yang Telah Mengasihi Kita Sekali Merdeka Tetap Merdeka Amin Mari kita Berdiri Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Ya Bapak Terima Kasih Roh Kudus Mari letakkan Tanganmu Di hatimu Tutup Matamu Mari ikuti Saya berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus Aku Serahkan Hatiku Di Dalam Tuhan Pimpin Pimpin Hidupku Bertahta Atas Hidupku Melampaui Semua Masalahku Hari ini Aku Percaya Aku Hidup Di bawah Langit Terbuka Aku Hidup Diberkati Tuhan Aku Hidup Dalam Anugerah Maka Ada Terobosan Maka Ada Perkenanan Tuhan Yang Susah Menjadi Senang Oleh Kuasa Dalam Nama Yesus Otoritas Tuhan Turun Dalam Hidupku Aku Menang Aku Merdeka Dalam Nama Yesus Bapak Di Sorga Berdoa Kuasa Dalam Nama Yesus Di Dalam Hadirat Mu Di Tempat Ini Ya Tuhan Menterikan Firman Mu Bagi Setiap Telinga Yang Mendengar Dan Mata Yang Melihat Berdoa Di Dalam Nama Yesus Tuhan Dari Atas Kepala Sampai Telapak Kaki Seluruh Umat Mu Dibungkus Dengan Kuasa Darah Yesus Sampai Hari Ini Sampai Engkau Menjemput Kami Tuhan Di Awan Awan Tapi Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kami Kami Berkemenangan Kami Kuat Kami Setia Sampai Akhir Pertandingan Kami Kami Menangkan Dengan Baik Terima Kasih Bapak Di Sorga Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Shalom Mari Bersama Melihat News Gereja CST Ibadah Minggu Onset Gereja Adalah Pada Setiap Jam Satu Petang Dan Sebarang Pertanyaan Boleh Berhubung Dengan Pastor Cuk Jumat Juga Boleh Mengikuti Ibadah Secara Online Di Youtube Gereja Anak-anak Juga Boleh Mengikuti Sunday School Online Di Youtube Gereja Setiap Minggu Pemberian Secara Online Juga Boleh Dibank In Dinomorkan Gereja Yang Tertera Ikuti Juga Media Sosial Gereja Facebook Instagram Youtube Dan TikTok Sekian News Gereja Tuhan Yesus Memberkati And Dabr 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 Terima kasih.